Jawa Tengah siang ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan rencananya jenazah Almarhumah akan dimakamkan di samping makam suaminya Wijianto Notomi Harjo. Ini adalah suasana persiapan pemakaman jenazah Ibunda Presiden Joko Widodo Almarhumah Sujidmi Notomi Harjo di Dusun Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar. Jenazah Almarhumah Ibunda Jokowi ini rencananya akan dimakamkan di dalam cungkup atau rumah kubur keluarga Presiden Jokowi. Rumah kubur ini memiliki luas 8x8 meter dan sesuai dengan permintaan pihak keluarga, jenazah akan dikebumikan di sebelah makam Almarhumah Suaminya Wijianto Notomi Harjo. Liang Lahat yang akan digunakan sudah disiapkan sejak semalam. Ada 7 orang yang ditugaskan untuk menggali liang lahat yang akan menjadi peristirahatan terakhir Ibunda Presiden. Sedangkan untuk para pelayat disediakan 500 kursi yang diletakkan di bawah naungan tenda yang terletak di sisi timur cungkup. Tampak di lokasi pemakaman sejumlah karangan bunga juga telah dijajarkan di sebelah tenda pelayat. Sementara di sisi luar disediakan tempat yang dapat digunakan para pelayat untuk mencuci tangan lengkap dengan sabun yang juga sudah disiapkan. Ini tentunya sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah potensi penyebaran virus corona. Tak hanya tempat cucu tangan disediakan juga dua bilik sterilisasi untuk disinfektasi para pelayat. Ya dan memirsa untuk bukti seperti apa situasi terkini di pemakaman kita langsung bergabung dengan rekan kami. Ada Naupal Norosa yang ada di sana. Selamat siang Noval. Apa situasi terkini yang bisa Anda sampaikan dari lokasi pemakaman Almarhumah Ibunda Presiden Jokowi di Karanganyar? Ya untuk situasi terkini di pemakaman keluarga Mundu, Karanganyar. Sampai saat ini memang kami masih menunggu baik itu keluarga maupun pelayat yang datang di lokasi. Karena sampai saat ini kami juga masih belum melihat adanya undangan ataupun hadirin yang datang. Baik itu dari pihak keluarga ataupun dari jajaran pejabat. Sampai saat ini yang masih banyak berada di sekitar lokasi ini adalah para petugas baik itu pas pampers. Kemudian dari kepolisian petugas TNI juga masih ada di sekitar lokasi dan juga dinas kesehatan. Serta seluruh awak media yang hari ini bertugas di sekitar pemakaman. Untuk kondisi di pemakaman keluarga Mundu ini sendiri sampai saat ini memang kondisinya cukup mendukung. Artinya dari segi cuaca di sini cukup cerah seperti itu. Dan juga untuk alur dari para pelayat yang akan datang ke pemakaman ini memang sudah disiapkan sedemikian rupa. Di mana untuk langkah pertama nanti jika ada pelayat nanti yang akan dilakukan adalah memeriksa suhu tubuh menggunakan termogan. Dan untuk pemeriksaan suhu tubuh ini nanti juga akan dilakukan dengan jarak 1 meter. Sesuai dengan batas aman untuk tidak berkerumun. Terutama saat ini di Surakarta tengah terjadi KLB COVID-19. Nah setelah diperiksa suhu tubuhnya dengan termogan, maka para pelayat ini akan diarahkan untuk masuk ke dalam bilik disinfektan. Dan nantinya para pelayat diminta untuk berputar di dalam bilik. Kemudian nanti keluar dari bilik. Dan kemudian sebelum menginjakan kaki ke dalam, nanti para pelayat juga akan diminta untuk mencuci tangannya. Untuk menjaga kebersihan dan juga lain hal sebagainya. Dan yang diwajibkan juga di pemakaman hari ini adalah penggunaan masker, sarung tangan. Dan juga nanti para pelayat diminta untuk menanggalkan sepatu atau alas kakinya sebelum memasuki areal pemakaman. Nah Ami dan juga pemirsa kami akan tunjukkan sedikit. Karena kami tidak bisa masuk ke dalam areal pemakaman. Kami akan tunjukkan sedikit bangunan yang nanti akan digunakan untuk memakamkan almarhumah Ibu Sujiyadmi. Kalau Anda melihat di layar saat ini, di belakang tenda ada sebuah atap yang meruncing ke atas cukup tinggi. Nah itulah dia, cukup yang nantinya akan digunakan sebagai tempat pemakaman dari almarhumah Ibunda Presiden Joko Widodo. Di mana di dalamnya juga sudah dimakamkan sebelumnya sang suami atau ayah dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu untuk jarak dari kediaman atau dari rumah duka ke pemakaman ini memang tidak cukup jauh. Artinya meski sudah berbeda wilayah kota di mana untuk rumah duka ini berada di wilayah Solo dan juga pemakaman ini di Karanganyar. Namun untuk jaraknya sendiri hanya berjarak sekitar 6 km lebih. Dan kami tadi sudah menghitung juga untuk perjalanan kami sendiri ke sini menggunakan mobil biasa ini bisa dilakukan dalam waktu 17 menit. Nah nanti untuk kedatangan dari almarhumah Ibunda dari Presiden Joko Widodo ini sendiri dijadwalkan juga akan dilakukan pengawalan dari kepolisian. Ada 518 kepolisian yang disiagakan di seluruh jalan, di seluruh rute yang akan dilewati dalam proses pemakaman nanti. Dan diperkirakan untuk waktunya ini masih lebih cepat dibandingkan masyarakat umum atau para pelayat yang datang secara mandiri ke pemakaman di mundu Karanganyar ini. Ami. Ya Nova lalu dari informasi yang Anda dapatkan ada berapa banyak orang yang rencananya akan hadir dalam proses pemakaman almarhumah? Ya untuk informasi mengenai jumlah orang yang diizinkan atau diperkenankan untuk datang melayat ke pemakaman mundu Karanganyar ini. Kalau dari informasi ada 500 orang yang nantinya akan melayat dan untuk 500 orang tersebut nanti sudah disiapkan ada sebanyak 500 kursi di bagian tenda, di bagian depan tenda yang saat ini. Dan juga nanti untuk 500 orang ini diperkirakan hampir seluruhnya ini akan diisi oleh keluarga dari Presiden Joko Widodo. Seperti yang disampaikan pada saat di rumah duka tadi, Presiden Joko Widodo ini memang menghususkan untuk para keluarganya ini datang dan melayat. Sementara untuk warga masyarakat lainnya termasuk para kolega dan rekan-rekan dari Presiden Joko Widodo. Ini memang dipersilakan untuk bisa mendoakan arwah almarhumah sang ibu dari rumah masing-masing karena terkait juga dengan status KLB Corona yang ada di Surakarta. Maka Presiden meminta untuk masyarakat melakukan tidak hanya social distancing tapi juga physical distancing. Artinya tidak hanya secara sosial namun secara kehadiran, secara berkerumun seperti itu untuk tidak dilakukan terutama saat prosesi pemakaman. Artinya masyarakat selain harus menghindari kerumunan juga diimbau untuk tidak membuat kerumunan.